Saya punya itacita dari dulu itu, jangan hanya berhenti jadi karyawan pun saya harus jadi karyawan, saya di rumah harus punya karyawan itu niat saya, itu kepinginan saya dari dulu Semangat pagi, jumpa lagi di acara ngopi, ngobrol inspirasi kali ini saya kedatangan tamu, kawan lawa saya, kawan SMA tepatnya tempat, apa ya, keluh kesah saya dulu tapi hari ini beliau ini jadi orang yang, aku pikir cukup sukses lah yang pertama dari karir, ada di BAMBSI, ada di top pimpinan terus juga ngembangin usaha, usahanya juga cukup baik nah kita akan ngobrol tentang itu sebelumnya boleh deh Mas Afib, kenalkan dulu siapa Mas Afib ini ya, baik, nama saya Afib, saya aslinya ya di Jogja tapi kalau Jogja ya bukan Jogja ya akhirnya turi mau disoy lah Jogja coret Jogja coret banget lah, kalau ibaratnya merapin yang jeblok ini mesti ngungsi pengungsian berapin mulai terus kita ngungsi Mas kita orang desa, orang kampung gitu ya yang dulu, kebetulan saya punya kesempatan kita itu orang kampung yang sebelah di kota ya sepah di kota sama nah imam ini sebelah di kota dulu kita ya sebelah di kota CSMA yang setimewa gitu ya setimewa, SMA pikiran ya sepah yang seneng banget saya pernah sekolah di tempat itu gitu ya membanggakan dan membahagiakan gitu ya dan kebetulan Alhamdulillah sekarang ini saya masih bekerja di bank di bank PSI gitu ya Alhamdulillah sampai saat ini dan kebetulan saya di Indonesia saat ini di Jakarta gitu ya, di kantor pusat di Jakarta gitu ya dan ya kita tiap minggu PJKA gitu ya pulang Jumat kembali ke Ahad ya emang gitu jadi karena usaha kebetulan ada di Jogja kita kerja kebetulan di Jakarta gitu ya jadi ya kalau Sabtu minggu pulang gitu ya nengok anak istri ya itu kalau Senin sampai Jumat kerja gitu ya gitu seperti itu dan Alhamdulillah ya kita jalani sama-sama sama keluarga gitu ya atau support istri, anak istri semuanya support Alhamdulillah bisa saling sampai sekarang oke, sebelum kita ngomongin soal usahanya nanti kita kulik nih usahanya beliau nih habis SMA kuliah kalau nggak salah di UKM di kehutanan itu harusnya nggak usah diceritakan loh jangan salah Pak Jokowi kan juga dari kehutanan jadi prasipan itu ya jadi dari kehutanan nggak bisa saya ke depan ya apa korelasi deh gitu ya waktu itu memang ketika saya lulus itu banyak pilihan kita bisa kerja di mana aja ketika yang penting kita waktu itu saya sih udah musim web-web job gitu loh job job melalui web gitu job seeker melalui web ya itu jadi ada kualifikasinya jadi ada yang all major berarti kita bisa daftar semuanya gitu dan kalau rata-rata sih kalau dari amnik hutanan itu ya kalau nggak di kementerian ditambang di perkebunan rapas sawit di perkebunan hutan tanaman industri seperti itu nah yang kayak saya inilah yang yang ya beda gitu ya karena waktu itu memang mungkin rezekinya disitu gitu saya daftar saya daftar saya daftar semuanya saya daftar ya ke perkebunan ya tak daftar ke mana ke apa namanya ke tambang ya tak daftar ke HTI ya tak daftar gitu ke perusahaan kertas ya tak daftar gitu nah waktunya di bank ini keterima dan alhamdulillah sejujurnya menurut saya ya tes yang agak sulit itu di bank dan ini perusahaan pertama jeneng masuk atau pernah sempat ganti belum pernah saya dari awal dulu sampai sekarang di perusahaan ini jadi daftar-daftar yang keterima cuma disini iya dan sampai hari ini ya iya sebenarnya kalau keterima dulu banyak keterima di perusahaan yang lain gitu cuma saya pemikirannya adalah tesnya saja susah itu paling susah nih gitu kan bertahap-tahap gitu kalau kita mau tes itu gitu wah ini perusahaannya terus ini kan gitu gitu kan kan semakin susah tesnya itu biasanya kan emang lebih oke kan lebih mantep kan gitu nah seperti itu nah ngomong soal mantep nih mas Afi hari ini kalau boleh tahu deh saya jadi staff mas beneran dia pindah kerja yang karta itu gara-gara ini dulu kan dari BRI Sariah kan jadi PSI kan gak dapet lah di Jogja Padang sudah kepala cabang ya kepala cabang pembantu kepala cabang pembantu karena dia juga ada perampingan lainnya ya setaranya Pak Pincapem itu kan dia harus pindah ke Jakarta jadi jabatannya masih setara itu jadi orang ngomongnya staff ya staff luar biasa gitu ya tuang ketik gitu semua bikin surat gitu itu aja mas lama gak ketemu sebetulnya berkaitan dengan usaha kurang gak kenapa gaji menik PSI enggak mas jadi gini mas saya itu bukan bukan banyak dan sedikit kita saya itu dari dulu ya dari dulu karena mungkin ya mungkin karena bapak saya itu wira swasta ya mes itu petani lah gitu ya dan punya karyawan gitu saya itu makanya ketika sekalian ya teman-teman atau semuanya pengen punya usaha itu ya berusaha itu diniatkan dan niat dulu itu saya itu niatnya bukan wah gajinya kurang ini dan sebagainya enggak karena saya pengen memberikan kemanfaatan lebih untuk orang lain dan saya punya hanya berhenti jadi karyawan pun saya harus jadi karyawan saya di rumah harus punya karyawan itu niat saya itu kepinginan saya dari dulu masih sekolah masih kuliah itu kalau SMT belum kepikiran kayak gitu ya kuliah itu udah mulai kepikiran karena kuliah sudah udah mulai kita udah mulai nyari-nyari uang sendiri kan kuliah itu udah mulai belajar nyablon terus ngerjak-ngerjain banner ngesen desain-desain banner kalau mau OSPEC itu desain saya bikin kaos OSPEC fakultas A fakultas B fakultas C terus bikin baju panitianya dan lain sebagainya jadi dulu kayak gitu jadi saya kedepan saat ini saya reposo kayak gini tapi harus kedepan besok saya pengen saya tuh pengen pusaha yang punya karyawan karena disitulah kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain jadi misalkan karyawan kita betul misalkan cuma saya karyawan satu dua kalau karyanya dua dia rumah punya istri berarti berarti dua berarti empat empat anaknya masing-masing dua berarti udah tambah udah memberi manfaat 8 orang dan gitu tiap hari makan disitu kerja disitu saya tuh dirumah makan itu tak dimasahin jadi enggak dikasih uang makan jadi karyawan itu kalau istirahat sholat makan ya kita ngumpul makan makan sama-sama gitu dan memang hari Sabtu ketika saya pulang ke Jogja itu Sabtu itu karyawan itu usaha ini atau toko itu enggak tutup jadi memang Sabtu itu di saat itulah saya bisa bareng-bareng sama semuanya gitu ya anak-anak istri makan sama-sama jadi bukan karena gaji dari BSI kurang ya terus buka usaha gitu ya Insyaallah enggak masih alhamdulillah Alhamdulillah disyukuri Alhamdulillah cukup Insyaallah gitu ya kalau boleh itu saya itu punya usaha namanya saya punya usaha karpet mobil jadi karpet ini itu kalau sekarang dibilangnya atau kalau sebenarnya namanya pvc coil mat namanya dari merundel coil coil itu kalau orang namanya kamu karpet mi atau karpet bihun itu dibilangnya seperti waktu ya itu terus nama usahanya nama merupanya SMR 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 saya pernah ini ada temen datang nge-vlog itu nanyain SMR itu apa dia enggak tahu dia enggak tahu SMR itu apa SMR itu apa SMR itu apa semarang enggak mas itu 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 temen asilasi di situ itu ya kalau ini temen saya jadi tahu SMR itu bagus itu dulu nama saya parapan saya bro waktu SMR jadi kalau dulu ketika kita senang gambar kita tuh hobi gambar yang gambar itu di bawahnya ditulisin SMR berarti yang gambar saya itu itu itulah jadi merknya karpet mobil namanya karpet SMR IG nya sih kalau kita punya nama waktu itu karena di Jogja itu belum ada masih itu belum ada apa ya kasih nama apa gitu itu itu belum ada sih waktu itu itu kan saya 6 tahun yang lalu 6 tahun lebih yang lalu itu akhirnya karpet mobil Jogja gitu nah akhirnya dua kata itu kita gabung jadi kayak kalau di apa ya di kita di pencarian ya di Google lah ya itu SMR karpet mobil Jogja jadi karpet mobil Jogja itu kalau mau cari karpet mobil di Jogja di tempat saya itu nama SMR gitu produk bisa ditemukan di Lazada ada Bukalapak Tokopedia Shopee IG dengan nama toko SMR SMR karpet mobil Jogja gitu jadi penjualan seluruh Indonesia hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah mulai dari Aceh ada Pakuwa pernah kirim Papua Makassar pernah Manado pernah tadi pagi Bali tabanan kirim Alhamdulillah terus banyak juga reseller dari kami kami ada di toko variasi mobil ada di Pekanbaru Lampung ada jangan-jangan nih gajinya basic malah jilai sekel jilai karpet ini halal 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 jilai ya ya pokoknya kita menilai ketermanfaatannya masih kita punya apa ya punya di rumah tiap bulan tiap kalau tenaga potong ya kan gajiannya mingguan kalau orang Jawa bilang itu seton nah seton setiap Sabtu kita gajian itu bagi saya kenikmatan atau kebahagiaan ayem disini jadi kayak tenang seneng gitu lebih disitu yang saya rasakan ini bisnis sudah jalan 6 tahun berarti 6 tahun memulai bisnis ini kan enggak mudah karena saya juga memulai bisnis itu sulit apa lagi saat waktu kita ini enggak banyak disana saya tahu lutnya kerja di dulu dari sariah sekarang kreasi itu kan kawan-kawan dari mulai pagi sampai malam ada disana gimana masa bisa membagi waktu tadi membagi waktu itu dulu itu saya menjeleng diri saya dulu sempat saya nyobir saya itu dulu sempat nyambi nyobir kerja di bank saya kerja di bank tapi selepas nemtek seragam saya saya taruh saya nyobir kalau di Jogja ini kota pariwisata jadi kita nyobir nyobir pariwisata sabtu minggu jumat malam sabtu minggu jemput bandara dan lain sebagainya itu ternyata saya atas diri saya kuat enggak Alhamdulillah awal-awal ya jeglek jeglek jadi teman-teman pengusaha semuanya jangan harus siap seperti itu tapi jangan pernah kita waduh kok awal enggak kuat enggak itu tuh ujian tingkat pertama sabu kuning kalau ketek kuning ketek kuning itu baru itu masih ada sabu sampai hitam ketek kuning juga tahu enggak tahu sedikit jadi nah itu waktu itu saya terus salamdulillah ternyata badan itu menyesuaikan diri kita kok kemampuan kemampuan kita kok saya bilang orang-orang hebat itu enggak ada yang tidur dikasih nah disitulah saya dari situ saya mendapatkan justru dari saya bawa mobil benar kiri itu saya tuh mendapatkan inspirasi buat karpet itu karena salah satu keresahan saya waktu itu kan mobil habis dipakai wisata kotornya minta ampun nah saya nyubir otomatis saya harus tetap menjaga mobil ini tetap bersih dengan waktu sesingkat mungkin supaya saya tetap langsung bisa istirahat kalau mobil itu kotor otomatis penumpangan enggak nyaman itu pakai bahan apa ya kan gitu gitu inspirasinya itu pakai bahan apa ya gitu oh dapetlah saya bahan belilah saya dulu meteran gitu di di toko-toko itu di toko-toko apa ya vinil itu nah saya beli toko vinil itu terus habis itu saya potong saya dulunya enggak kepikiran gitu akhirnya alhamdulillah kok bisa diproduksi secara masal sampai hari ini dengan berbagai macam marek mobil dan tipenya tipenya macam-macam gitu jadi dari dulu gitu nah itu saya inspirasi itu nah lalu saya kerjakan nah dari situ itulah yang membuat saya oh dapat inspirasi dan ini saya yakin apa namanya petunjuknya itu dari Allah gitu ya petunjuknya itu karena kita kalau kalau gimana ya mau mulai usaha itu harus kita mulai nanti kalau di jalan itu pasti ada inspirasinya pasti ada saya yakin masing-masing bisa sekarang ini seperti ini juga tidak ujung-ujung hakward jadi konten kreator enggak mungkin enggak seperti itu saya tahu juga kita buka-buka tahu juga itu enggak ujung-ujung itu tetap ada prosesnya kan tetap dulunya ikut orang itu kan wadah-wadah gini itu bisa jadi uang bisa menjelselkan oh gini itu bisa ini bisa itu itu ada karena dijalani dan kita mau berihtiar dan berpikir itu aja sih jadi apa namanya lalu dulu saya tuh kalau pulang kerja seperti itu nah itu karena udah ini udah mulai jalan saya pulang kerja lepas baju orang-orang mungkin istirahat ketemu keluarga main sama anaknya enggak saya langsung kerja tak terap sendiri dulu tak kerjain mal sendiri motong sendiri ngumpulin mal di satu demi satu mal pertama saya dulu ya avansa itu ya karena mobil punyanya avansa waktu itu ya saya yang punya mobil avansa 2009 dulu tak mal itu udah jualan dulu avansa dulu modal itu beli dulu beli bahan pertama kali ingat saya itu kalau modal yang dulu-dulu yang kecil-kecil enggak usah maksudnya dulu pulahan yang bener-bener niat pulahan itu 1.800.000 itu beli potong habis itu dirapikan bagin juga dikirim kirim jadi memulai usaha ini idenya sebetulnya justru berawal dari pekerjaan sampingan ya habis-habis dari kantor Sabtu Minggu ikut-ikut nyoper pariwisata karena senengnya nyoper zaman dulu itu karena seneng diajahi teman-teman karena circle saya sopir itu masih kalau saya teman-teman kerja di luar itu banyak gitu memang salah satu tantangan ketika kita jadi sopir untuk wisata itu kan memang kalau sebelah pantai gunung apalagi sehujan dan sebagainya itu kan kotor iya nah ide menarik itunya cari karbet yang kalau ada pasir kemas ke dalam jadi tidak begitu kotor tidak kelihatan tidak kelihatan dikeluarin kebut dibantes gelar lagi udah dikadang kalau ada kotor buat atasnya dulu udah selesai itu dan itu sampai hari ini masih diproduk yang sama masih diproduk yang sama enggak ada tambahan saya dulu jual itu ke teman-teman aja dulu saya enggak enggak nyari saya enggak nyari untung saya beli tak potongi tak potong dulu teman-teman itu pada senang dulu teman-teman kasih rental rental bukan rental ya teman-teman rental tak suruh beli yang punya rental orang kaya teman-teman ini teman-teman yang nge-grip nge-grip itu teman-teman yang nge-grip terus satelan bandara itu satelan bandara satelan stasiun itu pakai dulu jadi disitulah inspirasinya apa jadi kalau ngomongin hidup bisnis itu jenjang ya ngalir sama aja saya waktu itu pada akhirnya full gerak di digital hal hal ide nya simple dari mulai bekerja ketemu dengan pelaku usaha pelaku KM terus banyak edukasi edukasinya daripada saya ngomong sampai mengumum dengan hal yang sama kenapa saya video itu kan artinya orang bisa nonton videonya dan dari sana malah justru trafficnya ada channel youtube berkembang sekarang kita ada di website dan sebagainya jadi ya kalau jenjang bisnis yang paling menarik ya mungkin balik lagi ke diri masing-masing jadi apa yang memang bisa kita optimalkan dari apa yang kita kerjakan hari ini balik lagi sabtu minggu pasti capek dan sebetulnya kan belum optimal kalau kita ngesek sesuatu disambi dengan pola seperti itu kan jenjangnya hasilnya belum optimal banget cara biar nyambi bisnis tapi penjualnya juga baik jadi saya itu manusia biasa yang punya keterbatasan jadi satu pertama kita harus merelakan waktu istirahat kita lebih sedikit daripada orang lain jadi kalau teman-teman yang lain sudah pada tidur kita masih kerja jangan pernah merasa sedih itulah disitulah harusnya kita tuh bangga yang lain sudah tidur kita masih kerja awal-awal saya motong sendiri sama istri hamil pada waktu itu itu kamu merintis itu istri hamil itu saya ajak COD jam setengah 12 malam ditempel itu biasa saya nganter pernah nganter mobil Aila mungkin bapak ibu ada yang nonton ya mobil Aila di jalan Imogiri mungkin sekitar 6 tahun atau 56 tahun yang lalu saya nganterkan itu saya nganterin jam 9 setengah 10 di jalan Imogiri Timur itu jadi saya nganterkan jadi zaman itu ya saya nganterkan saya nganterkan ya jam segitu pulang kantor saya padahal pulang kantor gak pernah jam 5 pulang kantor isyak jam 7 ya motong saya tidur jam 2 jam setengah 2 ya ya udah biasa nanti jam 7 itu udah ke kantor lagi gitu kan subuh bangun udah mandi nyumis nyepak neopo berangkat lagi ke kantor gitu ya biasa gitu ya kita tidur sehari 4 jam itu udah istimewa banget gitu tidur jam 11 itu waduh wah istimewa tidur jam 11 itu seteng banget gitu dan kebetulan pun sampai hari ini saya mungkin sudah tidak incas lagi diproduksi gunting-gunting sudah mulai berperan tapi kalau mau ditantangin gunting satu mobil 15 menit seolah masih bisa masih kuat angkat jujung seolah masih kuat gitu walaupun sudah tidak incas disitu tapi setiap hari saya pun tidak pernah tidur yang namanya jam 11 tidak pernah saya malam itu apa yang saya lakukan ya mencari inspirasi gambar saya desain-desain apa yang ada di Tokopedia Sopi itu bapak ibu yang ada di aku laku semua itu itu saya gambar saya yang gambar saya yang nyusun gambarnya kalau jelek ya mohon boleh dikasih kritikan gitu ya mungkin wah gambarnya elak orang menjual ya mohon maaf karena yang gambar saya itu gitu saya pakai desainernya belum kuat bayar masih desainer gitu ya pakai HP itu ya malam-malam sebelum tidur karena karena kalau kita nggak update kalau kita nggak update si gambar itu ketinggalan jadi jangan merasa kalau udah penjualan udah 2000 gitu didiumin aja enggak bisa harus digambar yang lama-lama itu copotin ganti sama gambar yang baru dengan produk yang sama motif mobilnya Aila nih Aila 2000 sebelum yang sekarang Aila 2000 berapa Aila dari mulai pertama kali keluar sampai Aila 2023 yang sekarang ini ya 2022 selama itu desain Aila itu sama gitu aja tapi sampul desainnya saya udah ubah mungkin sampulnya selama awal itu saya posting pertama kali di Tokopedia misalkan ya sampai hari ini mungkin udah 5-6 sampai 10 kali ganti itu ya tips yang selain di Tokopedia buka lapak dan sebagainya sampulnya atau gambar-gambar ini perlu diupdate iya coanya fotonya itu tadi fotonya begini ya diganti diganti kebanyakan apa ya saya belajar dari Pak Pihak 25 Pak Pihak 25 itu seberapa kali mungkin kita dari dulu lahir ya lahir di Jogja sampai sekarang sudah ganti packing ada yang ngesang itu berkali-kali beliau itu mengganti Pak Pihak 25 itu mengganti packing-nya sampai sekarang Pak Pihak yang warnanya hijau emas Pak Pihak premium regoni larang itu penting ya jadi ya perlu refreshment apalagi kita ngomongin soal algoritma ya karena kan kita ngomongin mesin ngomongin sistem ya kalau gak mau ya harus dicoba menarik itu saya baru tahu juga karena juga jarang masuk masuk ke manggap besit ini kita markup besnya coba kita dan jadi meneh ya kita saya ini tujuannya kesini main kesini kan sharing semua biar semua bisa belajar yang apa ilmu itu gak di pek dewe gitu kalau orang Jawa bilang ya yang buat apa gitu kan buat apa nanti kita juga mati juga kan ya kan ya udah gitu aja saya sharing gitu kan tapi memang menarik sih ceritanya mas Afif ini karena saya tahu orang yang kerja di bank waktunya habis pagi berangkat pagi kalau namun harus nemui klien jauh-jauh pulangnya pasti gak ada pulang jam 4 gitu masih banyak 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 lebihnya gitu kan sampai malam malam masih di Sambi ngerjain bisnisnya tapi menurut saya apa yang kita kerjakan hari ini juga gak bagaimana sia-sia apa yang kita apa upayakan di waktu itu ya pasti di suatu saat akan memberikan hasilnya hari ini sebenarnya masalah 3 dari bisnis ini berapa tenaga sekarang kalau yang tenaga incas diproduksi ada 3 terus kalau adminnya ada 3 6 orang yang membantu saya itu belum risetnya ya 6 itu kan yang tiga itu kan produksi yang ada yang megang istri itu termasuk istri sih istri kan megang Instagram gitu kan nanti ada WA itu terus nanti ada yang megang Tokopedia dan megang balapak Shopee jadi ada pegangannya masing-masing kalau misalkan kita pegang marketplace itu semuanya itu waduh ini gak bisa optimal juga ya pembelajaran aja lah kami pun hari ini juga pas-pas tertentu itu harus ditangani orang-orang yang berbeda itu udah wajar ya artinya apa yang mas Afif bekerjakan waktu itu malam guntingin sebagainya hari ini ada hasilnya ada impact kebermanfaatannya tadi kan wah aku ragu aku rambut gaji kekurang kebermanfaatannya jadi mau gak ada manfaatnya hari ini terus mas Afif ya kalau ngomongin soal membeli bisnis ini kan kendalanya sebagian besar ya sebagian besar ini ngomongin soal modal meskipun saya tahu mas Afif ya janjani ngomongin modal hingga tetapi apakah iya bahwasannya dalam pendapatik itu modal jadi jadi kenalan gitu jadi gini yang saya alami ya gitu ya saya itu orang yang salah satu orang yang yang percaya sih memang modal itu membantu dalam tanda penting membantu ketika untuk startup kita mau usaha tip usaha butuh modal ya ngomong modal semua enak sih kita gak munafi kita gak munafi gitu cuman saya memulai usaha ini bisa dibilang tanpa ibaratnya secara finansial ya tidak ada bantuan 1.800.000 1.800.000 1.800.000 kok bisa uang itu menjadi jangan salah 1.800.000 bagi saya waktu itu itu saya itu makan bulan per bulan saja tabungan belum ada itu jalan-jalan harus ngebang ya kan saya harus ngangsur-ngsuran coba ngembangin ngangsuran iya itu KPR-nya gimana pak nanti saya kan ya itu cita-cita hidup itu kan besok aku nikah minimal aku duis duit rumah rakyat saya cili-cili rumah gajiku pokoknya waktu itu menurut saya masih gaji saya itu ya setengahnya lah ya itu ya buat ngangsur gitu buat ngangsur karena kalau ngangsurnya kecil nanti gak selesai-selesai itu jadi saya yuk ngangsur setengahnya yuk ini ya ibaratnya waktu itu kan saya juga jadi karyawan bang juga gak ujuk-ujuk kayak gini gitu langsung gajinya kan yuk sekor misi pak yang namarkan biayaan pak dari bang cariah pak kan gitu gedok-dok tudor bos nawarin pembiayaan kredit atau pembiayaan itu dari pasar ke pasar kios ke kios habis itu diusir sama orang kayak gitu udah biasa bro kayak gitu saya mau nawarin karpet ke orang habis itu disuruh diusir udah biasa udah kebal ibaratnya saya dulu nyopir ya dimaki-maki sama penumpangnya itu udah biasa udah gak marah saya udah lah legoh banget aku gimana kok terlambat gini 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 iya iya kan kan ibaratnya orang gak tau gimana kayak gitu kan cuman juga tau jalan atas itu proyeknya sini pindah sana gitu kan ya memang tapi jalannya halus memang jalan atas itu kalau habis selesai halus-halus aja tapi kan waktu pembangunannya kan memang stop buka tutup kan waktu buka tutup saya sampai sana dimarahin sama orangnya akhirnya juga cuma bengong saya gimana lagi gitu kan saya udah berusaha untuk on time seperti itu jadi apa namanya ya kita mulai itu dari modal yang dulu ya ya dulu ya wis saya anone gitu lalu saya udah saya mulai itu saya belanja gitu nah ini tips ya apa ya ya buh tips buh opo pokoknya ini jalan yang jalan apa cerita yang pernah saya lakukan kayak tadi di tokopedia begitu ini jalan yang penanggara kan ketika kita itu masih punya sumber yang lain nah itu kan saya karyawan jadi saya pasti punya sumber makan yang lain gitu kan itu saya mengharamkan bagi diri saya memakan hasil dari usaha sebelum usaha itu jadi dan berdiri jadi ketika kita untung waktu itu saya jualan karpet sampai sekarang ini ya untung dari karpet ini tidak saya ambil untungnya ditabung dikumpulin buat bikin jadi modal jadi mulai nambah aset nambah aset nambah jualan inventory terus terus yang tadinya saya enggak bisa beli belinya cuma meteran saya tuh dulu beli meter langsung manat biru 3 meter warna hitam lima meter kalau enggak percaya tak temuin kokohnya sampai sekarang saya ada yang enggak bisa sebutin ya disini ya kalau mau tanterin ayo sekarang saya utang saya utang bank saya utang bank saya utang bank tak buat modal tak buat modal tapi waktu itu bank mana yang percaya juga kalau usahanya masih kayak gitu kan kita kan juga harus apa ya ngajar diri ya itu intinya uang itu ditabung diputerin dulu sampai benar-benar apa namanya sampai benar-benar bisa muter bisa stay nah karena ketika uang itu kita pakai dan muterannya cuma itu-itu terus usaha kita tidak akan besar gitu makanya saya sering apa namanya beberapa sering beberapa kali dengerin apa ya petuahnya Pak Yusuf Hamka yang itu ya kalau beliau itu menerapkan bahwa kalau kita belum kaya itu jangan hidup bermewah-mewah gitu punya rumah dulu nabung dulu makan ya seadanya dulu gitu kan Pak Yusuf Hamka kan seperti itu itu tak cam kantor dari itu jadi makannya udah seadanya dulu apa namanya makan ya rasa aneh makan seadanya seinilah yang penting itu beli rumah itu harus punya rumah kan gitu rumah manusia punya rumah punya tempat berlindung supaya apa supaya pikiran kita tenang kalau kita itu urak rumah tidur tenang kita bisa kerja enak gitu ya cari duit nyaman nyantai terus jadi yang ternyata ya itulah perdoman saya itu termasuk saya perdomani itu ya ternyata benar Pak Yusuf Hamka itu benar di di vlognya itu di wawancaranya itu memang benar seperti itu yang saya jalan nah itu nah terus kalau misalkan saya adanya usaha itu udah jalan tak buat makan mas iya tapi usahakan makan seberapapun jangan sampai kegoda dengan kemewahan lah ini yus handphone yang penting saat aneh kenomong laku gitu ya misalkan gak usah numpah motor motor sih lah gak usah numpah mobil numpah motor sih gitu ya itu dulu dikumpulin 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 dari situ nanti akan menambahin inventory kita dan alhamdulillah kalau sekarang ya alhamdulillah sampai berapa waktu di inventory dikumpulin pada akhirnya ada titik dimana oh kita sudah mulai bisa ngambil sedikit dari sana pengamal lusafi pengalaman saya itu gak lama sih masih jadi jadi kemikitar ya 2 tahun ke 3 tahun 2 ke 3 tahun itu sudah mulai bisa belanja agak banyak kok gitu sudah mulai punya capital sudah mulai beberapa sedikit kita sudah mulai sedikit kawan-kawan yang sekarang masih dikerja dan penyimpung yang saya pikir apa yang disampaikan mas juga ada benarnya bahwasannya karena kita masih bisa makan dari pendapatan kita di kerjaan dan kita makannya dari situ dulu saya dulu juga sama aja beri kamera ini oh ngambat kamera yang gue pake yang ini paling harga waktu itu 9 jutaan ya waktu itu ngumpul 9 juta ini lumayan jadi biarannya hasil dikit-dikit dikumpulin tapi kan aku makannya sudah punya dari gaji jadi enaknya memulai usaha ketika kita bekerja kalau kita juga mau enggak pengefokus ngembangin hanya jadi sampingan makanya strategi berikutnya adalah bagaimana ini bisa didelegrasikan ke orang-orang yang bisa kita percaya sebelumnya ini karena masih mengomongin kamera saya itu pernah gecik gara-gara kamera itu pengen beli kamera itu waktu itu itu ya uangnya tak beli kamera entek modali entek saya itu ngomong begini ngomong ditabung dulu ditabung dulu jangan tergoda kemewahan itu bukan karena saya enggak menjalani saya udah pernah menjalani dan pernah geciklong gara-gara gara-gara kamera pengen beli kamera yang agak bagus bagus-bagus banget enggak semahal kameranya ini gitu itu geciklong saya wah jangan kamera wizen memang ya kayak gitulah ceritanya gitu itu keceklong kayak entek modalnya jadi daripada buat beli kamera bisa buat beli bahan jadi buat teman-teman jangan sampai keceklong jangan sampai keceklong karena jangan kegiur kamera ya penting nyesek nyesek nyewa nyewa kamera sekarang gampang ya kamera itu murah meriah sehari berapa 100-200 sudah dapetnya pemahalan 70-80 murah meriah tergantung kebutuhan juga itu itu juga input kita hari ini bagus-bagus beberapa videonya kami di tiktok sama di instagram pakai kameranya mas aku mudah bagus jadi kalau kita memang belum banyak yang upayakan uang itu bisa ya buat belanja bisa diputar itu belanja kesenangan meskipun itu mendukung kerjaan kita tapi coba dicek kamera itu seberapa ini kan kadangnya kita gak bisa bedain ini emosi sama ini kebutuhan itu dulu gara-gara itu di foto mobil di foto kamera itu keren kayaknya itu dulu sebenarnya itu padahal sudah beli kamera juga gak setiap jadi kalau terkait sama mendelegasikan itu jadi Alhamdulillah saya ini saya ini memulai itu bersama dengan istri gitu ya jadi saya dan istri waktu itu hamil gitu ya ya itu sampai mau lahiran aja istri saya itu mau lahiran itu masih punya barang di rumah yang mau diambil barang mau diambil jam 9 pagi jam 2 pagi istri saya masuk rumah bersalin jam setengah 5 melahirkan jam 9 karteknya diambil itu kejadian orangnya dateng mak gimana istri saya dibet itu balesin mama saya melahirkan kejadian kejadian beneran itu jadi ya apa ya karena Alhamdulillah karena istri juga incas itu jadi Alhamdulillah juga istri incas ngerjain kita bertumbuh bersama diusaha ini jadi saya dan istri itu Alhamdulillah kompak jadi udah istri apa-apa ya namanya kita rumah tangga dan berusaha nah itu tolong uangnya dibisah jangan jadiin satu gimana teknis caranya ya macem-macem kalau mau kalau kalau saya rekeningnya beda-bedalah promosi kalau buka rekening kalau seserah nanti di video berikutnya nanti kita kulik itu 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 ada caranya cara memisah milahkan uangnya gimana caranya itu ada ilmunya ada ilmu manajemen keuangannya nanti ada juga caranya artinya ada ada caranya saya ada caranya artinya beli program malah kalau mau apa-apa modal itu program nyarat keuangan udah bikin aja pakai Excel gratis di YouTube banyak itu caranya kalau mau pakai cara saya nanti kawan-kawan kita bikin vlog khusus bikin caranya keuangan yang enak gimana itu ilmu itu perbankan ilmu akutansi jadi dari situ istri saya ambil bantuin sampai delegasi pertama istri lalu saya pada waktu itu butuh karyawan cara butuh karyawan ini adalah kita harus cari kalau saya cari orang yang terdekat kayak kita mau cari rewang atau ART kalau di Jawa namanya rewang kalau di sekarang bahasanya ART cari ART itu kan mendingan cari orang yang dekat orang yang terdekat dengan kita tetangga kanan kiri untuk ngomong anak kita kita kan nyari atau apa ya namanya belum bekas ART nya ibu bapak kita kan terus jadi ART kita kayak gitu saya kayak gitu jadi kebetulan bapak ayah saya itu punya usaha dan punya karyawan jadi dari kita nyari dari orang yang terdekat kita jadi dari orang terdekat artinya kita udah tahu karakter orangnya yang penting bagi saya kunci utama kita mendelegasikan orang itu adalah integritas dan itu prinsip saya gitu saya tuh kerja di bank ya itu godaan itu banyak cuma yaudah integritas jadi udah gitu ya berarti ya usah ya usah pengen sana-kenanya gitu pokoknya udah fokus aja gitu ini ini adalah cari yang jujur karyawan itu pertama kali yang jujur karena yang jujur itu memang mencari karyawan itu memang ada seninya disitulah kita ada seninya cari orang yang terdekat teman kitakah saudara kitakah mantan karyawan bapak kita di itu bro atau mantan anak buah kita di kantor misalkan yang dari sen tapi tahu kita tahu dia itu baik bisa kita apa namanya bisa kita ajak kita kerja masih juga kayak gitu sama kan kita tahu circle kita ini yang bener yang mana yang gak bener yang mana kan pasti kita tahu gitu dari situ apa namanya dari circle kita ini kita apa namanya kita bisa apa namanya menilai bisa dapat SDM yang pokoknya jujur lah ini jujur dulu nanti kalau masalah skill atau pekerjaan insya Allah kan kita bisa ajarin ya pelan-pelan gitu dulu saya itu dapat karyawan pertama itu ya gak bisa awalnya tukang kebun tukang kebun di salah itu ya suruh motong karpet itu ya kerjaannya ya ngoyong-ngoyong itu nah PR kita adalah gimana mendidik dia ngajarin dia supaya menjadi apa ya mendapatkan pekerja apa ya mendapatkan hasil yang baik nah kita harus mendokterin dia gitu yang dirimu itu bisa insya Allah nanti dirimu akan kerja disini juga akan enak gitu jadi gak usah gak usah apa namanya gak usah berat hati kita belajar aja kita motivasi kita kasih masuk insya Allah dari situlah kita insya Allah insya Allah kita bina lah semakin pinter karyawan kita semakin semakin mempermudah pekerjaan kita kok gitu tapi memang bener saya juga nyari tim itu kan dari orang-orang terdekat jarang banget reput atau kalau tidak ya rekomendasi dari orang-orang yang pertama memang tantangannya ketika kita nyari orang ya harus cari benar-benar bisa bisa dipegang itu vital bagi saya cari yang paling dekat dulu salah satu orang terdekat adalah ya tadi cerita mas Afif pendelegasi yang pertama kan istri jadi mas Agung bukan pacar kalau istri itu datanya kontrak siapa ini tadi tentang bagaimana perjalanan bisnisnya beliau cukup panjang video ini nah nanti di video berikutnya kita akan coba ngobrolin tentang janjannya ngeliat modal usaha ini sesusah yang orang bayangkan itu atau enggak sebetulnya nah tapi kita akan kita bahas di video berikutnya di video ini lebih baik kita akan sudah tadi sudah ngobrol tentang banyak bagaimana perjalanan seorang karyawan di BSI masih bisa mengembangkan usaha di rumah kalau mau cari produknya silahkan disertai di Tokopedia Karpet Mobil Jogja muncul toko beliau begitu dulu kawan-kawan video ngopi ini edisi keberapa ya saya lupa karena sudah keceder sekian kerekerjaan kita jumpa lagi di ngopi di phim selamat sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa